Badan legislasi DPR RI mendukung rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan Omnibus Law sebagai salah satu upaya mengharmonisasikan berbagai aturan yang masih tumpang tindih dan prosedur perizinan yang berbelit-belit dan menghambat investasi. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Balek DPR RI Ibnu Multaza menilai, tumpang tindih aturan dan regulasi yang berbelit-belit menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Sehingga perlu penyederhanaan regulasi demi kemudahan pelaku usaha dan pemilik modal untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan begitu akan mendorong terciptanya lapangan kerja, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM di Indonesia. Kenapa pemerintah pidato presiden dalam pelantikannya itu untuk menginisiasi Omnibus Law ini? Karena ini kan banyak tumpang tindih pasal di dalam perundang-undangan, dalam peraturan pemerintah, dalam peraturan menteri, perda, dan lain sebagainya itu saya perlu disatukan. Sementara anggota Balek DPR RI Sulaiman Elhamza mendorong pemerintah melakukan kajian lebih menyeluruh dan mensosialisasikan rencana Omnibus Law tersebut ke seluruh daerah di Indonesia. Balek DPR RI sendiri akan mengundang kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pasal-pasal yang akan dituangkan dalam Omnibus Law. Pengurusan sebuah perizinan misalnya, sehingga selama ini menjenuhkan itu karena itu. Mungkin saja itu diundang, dilibatkan menjadi satu, atau satu paket dengan usulan dari pemerintah tadi, sehingga tinggal sinkronisasi antara lintas kementerian dan juga dengan badan-badan atau instansi yang ada di bawahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.